Pemirsa PT Vektor Teknologi Mobilitas menyerahkan 22 bus listrik ke PT Mayasari Bakti. Nantinya 22 bus tersebut akan digunakan sebagai bus Transjakarta yang ramah lingkungan. Serah terima 22 unit bus listrik berlangsung di pool utama Mayasari Bakti, Jakarta. Penyerahan bus listrik langsung diserahkan CEO PT Bakri & Brothers sekaligus Presiden Komisaris PT Vektor Teknologi Mobilitas Anindya Bakri kepada PT Mayasari Bakti. Dijelaskan Anindya Bakri, penyerahan 22 bus listrik ini merupakan komitmen antara PT Mayasari Bakti dan PT Vektor Teknologi Mobilitas demi mendukung program pemerintah 2060 Indonesia Net Zero Emission. Kita sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menghimbau adanya elektrifikasi dari transportasi publik. Dan ini 22 di atas 30 yang sudah, bahkan bukan tidak mungkin akan bertambah lagi di akhir tahun dengan berbagai macam tipel. Tapi inilah bukti nyata bahwa kami ini berpartisipasi lah untuk mengurangi emisi karbon, sedikit banyak mengurangi macet juga, dan tentunya subsidi daripada solar dari pemerintah. Seluruh bus tersebut berjenis K9 Low Deck. Nantinya ke-22 bus listrik itu akan beroperasi di Ibu Kota Jakarta dengan mengangkut penumpang dari halte konvensional. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Azharina Rotama, TV One mengabarkan.